Halo selamat siang teman-teman semua yang lihat video ini mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua tentang bagaimana proses SC dari front grill Suzuki XL7 guys nah ini adalah list krum vertikalnya Nah jadi kita bersihin dulu nanti kita tempel pakai double trip double tip 3M ya bukan double tip yang apa namanya kaleng-kaleng lah yang pasti double tipnya double tip 3M nah ini proses penempelannya ya jadi sangat latin sekali sangat liti sekali ya coba saya lihat dulu nah ini ya double trip double tip ya double trip mulu double tip 3M nya ori ya double tip 3M nya nah kalau sudah terpasang langsung ditempel nanti kita lihat dulu ini prosesnya nih nah ini dikasih adhesive dulu ya kan lebih-lebih mengkilatkan Nah itu dikasih adhesive juga 12345678910 semuanya nih supaya supaya apa supaya nanti ketika ditempel double tip yang sudah ada krum vertikalnya ini ini nggak bakal copot guys jadi yang pasti kuat dan rekat nah ini proses penempelannya nih nih diurut-urut karena memang begini pasangnya gitu kelihatannya memang sedikit agak rumit ya tapi kita perlakukan ini memang dengan ketelitiannya semaksimal mungkin kita teliti dari proses esinya ini karena sebuah kepuasan pelanggan itu adalah salah satu tujuan kami gitu jadi kita harapkan memang benar-benar si pelanggan ini sangat puas ya mantul kita percepat ya nah ini dia nih kita percepat dulu prosesnya tempel demi tempel terus kita tempelin ya memang harus begini untuk tampilan yang menarik yang sempurna ya kita harus benar-benar sabar mantap nah seperti ini dia tampilan awal sebelah bawah yang sudah dipasang untuk list krum vertikal nah lanjut ya ini untuk persiapan pemasangan list krum untuk bagian atasnya nah pertama list krumnya itu kita kasih adhesive dulu nanti ketika di di tempel sama double tip nah dia bakal nempel nggak bakalan mudah lepas gitu coba kita percepat lagi ya kita sambil percepat prosesnya ini adalah penempelan adesip lah ya dikasih adhesive dulu supaya biar nggak gampang lepas nah selanjutnya adalah persiapan untuk silis krumnya tadi direkatkan oleh double tip 3M ini ya satu persatu kita rekatkan seperti ini prosesnya nah sambil kita percepat kita lihat satu persatu prosesnya dia nambel apa namanya double tip ya di tempelin dulu pakai double tip sambil dengerin musiknya dari november lain guys mantep ini requestan siapa nih november lain titip salam bolehlah ke radio nah ini tuh langsung ditempelin ke part grillnya ya dijamin ini nggak bakalan copot karena antara grillnya sudah dikasih adhesive dan vertikal krumnya juga sudah kita ke adhesive dan direkatkan oleh double tip 3M dan insya Allah nggak bakalan lepas nah seperti ini kita balik dulu nah seperti itu ya ini belum kita kasih baut baut kiri kanan nanti kita kasih baut kiri kanan supaya nanti gampang join antara front grill dari kita dan base grill yang bawaannya nah ini lagi dipasang ya pasang apa namanya baut nah ini adalah proses pemasangan bautnya masih dengan november lain sahdu ya sendu-sendu gimana gitu hujan-hujan gini dikasih november lain mantap guys jangan lupa ya kita kencangin dulu nah proses untuk proses ini proses tadi yang saya sebutkan di belakang sampai pemasangan baut ini ini sudah pemasangan dari kita sudah pemasangan dari kita nah ini untuk yang sebelah kiri kita pasang baut kemudian nanti kita pasang yang sebelah kanan nah ini lagi proses pemasangan baut yang sebelah kanan baut ini adalah baut join antara front grill dari kita sama base grill bawaan dari Suzuki XL7 nanti di join disini nanti dibaut dan pasti nggak bakalan nggak bakalan lepas lah nah di kencengin tapi jangan terlalu kenceng ya karena nanti bisa patah nanti untuk video cara bongkar pasang grillnya grill bawaannya bawaan mobil XL7 nanti saya kasih videonya di pojokan atas ya linknya tinggal di klik aja cara bongkar atau pasang grill dari yang bawaannya sampai ke yang grill yang baru nah ini adalah tampilan dari ehm front grill bawaan eh front grill dari kita dari PT Limous Indopersada yang sudah di AC dan dikasih baut nanti kalau mau ada teman-teman yang mau pesan nanti kita kirim berupa eee grill yang seperti ini nih sudah di AC dan dikasih baut nanti kita sediakan chill part nya ya chill part tambahannya ya buat nanti join antara chrome horizontal dan logo S nya kita kasih apa namanya chill part nya gitu sebenernya proses sangat gampang sih sangat gampang nanti saya kasih link ada di pojokan atas ya itu tinggal diikutin aja bongkar pasang grill bawaan XL7 nya dan di join dengan grill yang dari kita ini terus di di pasang lagi ke mobilnya mantap nah ini lagi dibersihin sama operator kita jadi dikasih satu cairan tertentu dia buat apa namanya kayak semacam semir gitu lah semir dia eee buat bikin si warnanya itu dok nggak glossy juga nggak mantap sekedar informasi buat teman-teman aja yang lagi nonton video ini ini harganya nggak mahal kok cuma 750 ribu aja anda sudah bisa mendapatkan ini mantap langsung kontak nomor di atas atau di pojokan bawah mantap hmm nah